yuk kita lanjut lagi pembahasannya berkaitan dengan pembaruan daripada tiktok shop ya yang lagi heboh nih yang lagi rame nih yang masih banyak bertanya-tanya berkaitan dengan akun pemasaran dan juga akun resmi ya dan perlu temen-temen ketahui ya untuk informasi ini ini berlaku nanti ya itu pada mulai dari tanggal ini nih 12 November 2024 ya jadi nanti pada tanggal 12 November itu ya di sini ada pembaharuan ya baik itu untuk akun pemasaran maupun untuk akun resmi ini sebenarnya ini masih sama ya dengan yang terdahulu ya kalau temen-temen mungkin dulu suka daftar menggunakan akun tiktok seller ya di sini nah disini kan ada yang namanya akun pemasaran di sini ada akun resmi ya kalau akun resmi itu ini tujuannya untuk mempromosikan produk-produk sendiri ya dan ini juga sebenarnya masih sama ya ini tujuan dibuatkannya akun pemasaran ini ya tidak lain itu untuk mempromosikan ya produk-produk dari akun resmi ini dari akun si pemilik seller center ini ya cuma di sini ada pengecualian ya di sini ada pengecualian selain untuk mempromosikan ya produk-produk dari si akun resmi ya si akun pemilik toko ini ya di akun pemasaran juga bisa untuk mempromosikan produk-produk affiliate itu dulu ya itu kalau dulu ya dan juga dulu di akun resmi pun ya ini juga masih bisa masih dibolehkan untuk mempromosikan ya untuk produk-produk affiliate selain mempromosikan produk-produk milik sendiri sendiri ya di akun tik tok resmi ini juga di di sini ya kita bisa mempromosikan produk-produk affiliate ya sama seperti halnya di sini cuma bedanya kalau di sini untuk showcase nya ya produk affiliate situ bisa muncul di showcase di atlas di akun tik tok kita kalau di akun resmi itu untuk produk affiliate tidak muncul yang muncul hanya produk milik kita sendiri yaitu kalau di akun resmi nah sedangkan di info terbaru ini ya di sini ya Nah mulai dari tanggal 12 November nanti Nah baru nih ya untuk akun resmi untuk akun resmi itu tidak akan ya mendapatkan komisi ya karena di sini tidak ada info berkaitan afiliates ya tidak ada info berkaitan dengan afiliates ya ya seperti ini ya Nah kayak begini Hai yang ini sebenarnya ya yang dimaksud dengan komisi ini bisa jadi ini komisi afiliates ya begitu ya jadi bukan komisi dari produk yang dijual ya kalau ini produk sendiri ya tentu tidak akan dapat affiliate ini juga sama ya di sini kalau si toko ini cuma menjual produk-produk toko dari si pemilik akun resmi dari si pemilik toko ya sama ini juga tidak akan mendapatkan komisi dapat komisi sama halnya dulu juga begitu sama ya akun pemasaran ya di sini yang dulu nih ya akun yang lama juga ketika mempromosikan produk-produk dari pemilik toko si akun resmi ini ya yang pemilik toko di seller center itu juga sama tidak akan mendapatkan komisi karena ini untuk akun pemasaran dianggap dianggap ya sama masih akun punyanya si pemilik toko si akun resmi juga begitu ya beda lagi kalau untuk afiliates ya kalau di afiliates kan kalau didaftarkan afiliates baru nanti si akun tiktok ini bisa mendapatkan komisi afiliates nah ini juga sebenarnya tidak jauh beda ya dari yang lama ya ini makanya di sini kenapa kemudian ya ada akun pemasaran yang tidak layak untuk gabungan adalah ya ada yang layak untuk gabungan nah disini perlu dipenjelaskan lagi ya untuk layak untuk gabungan ini apakah gabungan afiliates nah seperti ini berarti kan tuh disini adalah apa kelayakan untuk ikut afiliate nah sedangkan di sini kalau tidak ada kelayakan untuk gabung afiliates ya maka dia tidak akan dapat komisi ya tidak akan dapat komisi dari produk toko juga tidak akan dapat komisi dari produk afiliates juga tidak akan dapat komisi ini sebenarnya masih sama ya tergantung nanti persaratannya ya kalau dulu persaratannya kan gampang ya nol followers saja baru daftar nih baru bikin akun tiktok kemudian digabungkan ya ditautkan di sini dengan nol followers itu sudah bisa untuk mempromosikan produk afiliates nah disini ya disini ya disini mulai tanggal 12 November itu infonya sudah tidak ya tentu dengan persaratan khusus kecuali kalau sudah memenuhi persaratan baru bisa mempromosikan produk afiliates dan juga nanti bisa dapat komisi ya sebagaimana disini ya ya jadi kalau ada akun yang menautkan ke seller dari zaman Majapahit sampai tanggal 11 nih sampai tanggal 11 November nanti masih akan tetap sama ada keranjang kuning bisa live jualan dapat komisi dan sebagainya begitu ya tapi tetap disarankan untuk mendaftar resmi melalui kreator tools ya karena menautkan akun pemasaran dan membuat akun resmi adalah praktek untuk brand seller ya jadi sebenarnya ya untuk ini nih untuk akun resmi ini untuk brand dan untuk seller akun pemasaran ini sebenarnya tujuannya untuk seller awal mulanya begitu ya cuma disini ada kesempatan juga ya diberikan kesempatan oleh si tiktok buat akun pemasaran itu bisa untuk mempromosikan produk afiliasi dan bisa mendapatkan komisi daripada di produk afiliasi yang kemudian dipromosikan ya begitu jadi ini sebenarnya nanti ya untuk kepastiannya bisa ditunggu tanggal 12 November nanti ya apakah seperti apa sih persyaratannya apakah gampang atau sulitnya itu nanti kita tunggu di tanggal 12 ya jadi silahkan bagi yang ingin bertanya yang masih bingung dengan penjelasannya ya boleh ditanyakan di kolom komentar yuk begitu ya informasi berkaitan dengan perubahan ya kan apa namanya eh update ya pembaruan penting perubahan terhadap akun kreator resmi dan juga akun pemasaran di tanggal 12 November yuk jika informasi ini bermanfaat silahkan di like share komen dan juga subscribe dan yang paling penting ya tetap semangat mencari cuan terima kasih terima kasih